perasaan saya pada saat dihujat kalau dihujat ya sebenarnya karena saya tidak merata biasa biasa aja alhamdulillah istri saya juga orang yang depend diemin aja jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya jadi ya udah tapi kaget gak sih awalnya muncul berita seperti itu dituduhkan gitu kan ya kaget manusiawi tapi ya udah menjelaskan ke keluarga atau teman-teman seperti apa menjelaskannya ya sama seperti klarifikasi saya awal dan alhamdulillahnya mereka nyangka gak sih Gissel bakal tersandungkan sesini gimana bang udah lega mungkin lega untuk keluarga akhirnya hujatan-hujatan itu clear semuanya bang bang itu kan kejadian di Medan ya abang waktu itu ada di sana gak gak tau itu perjadinya kapan juga atau mungkin kronologisnya abang tau gak seperti apa enggak itu kan kejadian di Medan bang abang waktu itu kalau gak salah pas terjadi apa nyanyi atau segala lagi itu ada gak sebetulnya enggak sih saya gak pernah kamu juga saya gak tau jadi intinya saya sama Gissel itu cuma rekan kerja pada saat ketemu di panggung itu perjadinya apa sih bang? yang dirasakan yang dirasakan dirasakan saya? iya pada saat di hujat iya kalau di hujat ya sebenarnya karena saya tidak merata ya biasa-biasa aja alhamdulillah istri saya juga orang yang terken diamin aja kayak gitu sampai perintah ini keluar berarti gak ngelaporin ke netizen gitu laporin ke polisi gitu menuduh kakak gitu awalnya sih ada yang yang saya sepertinya story kemarin cuma alhamdulillah ada etikat baik dari dia untuk ngirimin video permintaan maaf di KDNP ya ya udahlah saya maafin aja nah komunikasinya gimana bang? pas ke kejadian bang? sama Gissel kenapa? komunikasinya sama Gissel gimana nih? mungkin karena dia lagi ribet juga jadi ya belum sepertinya komunikasinya tapi sekarang gak bisa jadi ini apa dulu nih? sama Gissel kita sering unfold gitu di sosial kalau saya saya sih gak ngerti ya kalau saya masih terfollow gitu aja tapi sampai sekarang masih jadi personilnya? masih jadi personilnya intinya saya sama Gissel itu baik-baik aja sebagai seorang istri gimana sih mbak? dukungannya buat Gissel yang lagi penjirat ya kan beritanya juga gak benar tapi sepertinya banyak orang yang banyak kan dong mas awal-awal gimana denger gimana mbak? sebagai istri sebagai istri ya ngaruhnya ke air susu surut tapi tapi kan memang beritanya gak benar jadi ya udahlah udah sekarang udah lega gak ya bang ya? udah lega udah beres leganya karena insya Allah gak ada yang ngehujat kita lagi dan komentar miring tentang keluarga kita nanti masih kerjasama gak sama Gissel selain? hubungan kita baik-baik aja kapan terakhir mas? ketemu mas? iya komunikasi terakhir udah lama ya jadi pada saat event juga ya gitu aja ya makasih ada apaan gak sih buat Gissel yang lagi terjawab di rumah? harapannya buat Gissel gitu makasihnya kan banyak orang yang doanya buat Gissel yang banyakkan pertanyaan itu semuanya mudah-mudahan baik-baik aja dan semuanya berjalan dengan baik dan sebiasanya aja dengan tanggap Pikachu ini kan sama aja merosak moral juga gak sih bang merosak moral di bangsa itu gak sih ya udah makasih ya makasih jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya